Halo, kembali lagi bersama saya Tegu di Tegu Music Channel dan sekarang saya ingin memberikan tutorial fingering kembali ini adalah fingering lanjutan atau bisa juga fingering dasar jadi untuk yang baru mulai, ini kita bisa langsung latihan seperti ini oke, kita lakukan latihan seperti ini tangan kiri kita disimpan di kelingking di C disini sampai jempol di Sol seperti ini nah, kemudian yang kita gunakan adalah kelingking, tengah, dan jempol nah, kita menggunakan tiga jari ini dan tiga toots ini begitu juga yang tangan kanan tangan kanan kita, kita taruh sama seperti tangan kiri cuma bedanya jempolnya ada di C kemudian lunjuk Re tengah ada di Mi jadi manis ada di Fa kemudian kelingking di Sol jadi mirip ya seperti ini ya, jadi kita gunakan lima jari ini kemudian kita lakukan latihan seperti ini jadi yang tangan kiri kelingking kita tekan menekan toots C kemudian tangan kanannya kita gunakan C, D sorry, C, E, dan G kita bisa gunakan dengan cara seperti ini jadi menggunakan jempol, telunjuk, dan jari tengah supaya kelihatannya atau kita bisa gunakan cara seperti ini jempol, jari tengah, dan kelingking seperti ini nah, untuk pertama kita bisa gunakan yang ini dulu jempol, telunjuk, dan jari tengah seperti ini ya nah, untuk itu kemudian yang pertama kita lakukan tekan C dengan menggunakan tangan kiri dengan kelingking berbarengan dengan C E, dan G seperti ini nah, ini membentuk yang tangan kanan membentuk chord C ya nah, kemudian setelah itu kita tekan E menggunakan jari tengah yang tangan kiri kita kemudian setelah itu G yang di tangan kiri ya, seperti itu ya jadi tahap yang pertama kita berbarengan kemudian E kemudian G nah, seperti itu kita ulang beberapa kali sekali lagi ini bisa juga kita latihan sebagai awal pola 4 per 4 ya ketukan 4 per 4 jadi disini kita bisa hitung T WA GA 4 seperti itu T WA GA 4 nah, 4-nya bisa berhenti setelah itu kembali lagi TU WA GA 4 TU WA GA 4 kemudian kita bisa geser WA GA 4 ya jadi, saat kita menggeser tangan kiri kita satu touch tangan kanan juga kita menggeser satu touch semuanya begitu seterusnya sampai kira-kira satu oktav ya nah, kemudian penambahan berikutnya di ketukan keempat kita bisa tambahkan kembali ke note kedua yaitu kalau di C berarti kita note-nya E ya berarti seperti ini TU WA GA PAT 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 seperti itu ya nah, kita bisa lakukan latihan satu oktav juga kira-kira seperti itu dan dari tempo yang lambat ke tempo yang lumayan cepat nah, kemudian setelah itu setelah kita bisa latihan seperti tadi kita juga bisa variasikan latihannya dengan di shuffle ya di acak jadi misalkan kalau tadi urutannya dari 1 sampai 5 kita bisa langsung loncat ke 3 ke root ke E ke 2 ke 5 ya, seperti itu contoh latihannya cukup sederhana dan ini kita bisa terapkan sebagai awal latihan dasar fingering ya kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan latihannya kita variasikan tangan kanan kita kita tidak menggunakan cara seperti ini tapi kita ganti dengan seperti ini ya jadi ini juga sama pola kunci C juga ya cuman bedanya kalau tadi do-nya pakai yang rendah sekarang pakai do-nya yang tinggi ya oke tangan kanannya kita lakukan latihan seperti ini tangan kirinya mirip seperti tadi cuman kita tambahkan jadi ini versi yang advance-nya yang lebih tingkat kesulitannya lebih sedikit ya nah latihannya seperti ini mirip kemudian kembali lagi ke note ke 2 setelah itu jempol kita ke note ke 1 yaitu yang sama dengan tangan kelingking kita di tangan kiri jadi hasilnya akan menjadi seperti ini seperti itu ya seperti itu oke setelah bisa itu kita bisa lakukan juga di di G atau note ke 3 1 2 3 dan note ke 1 kita bisa lakukan bersama-sama dengan ketukan di tangan kanan jadi kalau yang tadi yang pertama seperti itu ya nah sekarang kalau misalkan kita tambahkan jadi hasilnya akan lebih banyak tangan kanannya ritmnya akan menjadi seperti ini ya seperti itu ya jadi kalau kita menghitung tu wa ga pat tu wa ga pat tu ya seperti itu jadi di setiap ketuknya kita gunakan ritm tangan kanan kalau latihan yang pertama kita hanya diketukkan ke 1 tu wa ga pat tu nah itu hanya diketukkan ke 1 nah setelah itu kita gunakan di setiap ketuknya ada ritmnya ya nanti kalau sudah temponya dipercepat ini jauh lebih nyaman lebih enak untuk didengarnya ya seperti itu ya dan ini juga kita bisa terapkan di latihan yang pertama yang tadi yang pertama seperti itu jadi di setiap ketukan yang jempol kita tekan nah itu kita ikut juga meritm tangan kanannya di setiap ketuknya di setiap ketuknya di setiap ketuknya Ya, seperti itu latihannya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini kalau berkenan, kalian bisa ikuti terus perkembangan selanjutnya belajar piano bersama saya Teguh Musik Channel sampai jumpa di video berikutnya